Pembunuhan sadis terjadi di Pondok Jatijajar RT 3 RW 8, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, selasa 1 November 2022. Seorang pria bernama Rizki Noviandi Ahmad, RNA, tega bantai istri dan anaknya. Akibatnya anak pelaku berinisial KPC 13 tahun tewas di lokasi kejadian. Sementara sang istri ini 31 tahun dalam kondisi kritis, dalam perawatan intensif di rumah sakit. Setelah membunuh anak perempuan dan melukai istrinya hingga kritis, pelaku minum kopi dan merokok di teras rumah setelah melancarkan aksi kejinya. Pelaku juga meminta maaf kepada anggota keluarganya yang lain. Ia juga sempat memeluk pamannya. Setelah itu, pelaku terduduk seakan menyesali perbuatannya, sambil menangis. Eka, warga setempat menjelaskan, setelah kejadian, pelaku keluar dari rumahnya sambil menenteng anaknya yang masih berusia 1,5 tahun di tangan kiri, sedangkan tangan kanannya membawa golok. Warga yang melihat itu langsung mengamankan pelaku dan mengambil anaknya yang masih kecil. RNA 31 tahun pernah menempuh pendidikan di sebuah universitas swasta di kota Depok. Sebelum bekerja di Pemkap Bogor, Rizki Noviandi Ahmad juga pernah menjadi operator komputer di sebuah pelatihan pusat kegiatan belajar masyarakat, PKBM. Sementara itu pelaku dikenal sebagai sosok yang sama seperti warga lainnya, dalam arti bersosialisasi dengan baik di lingkungannya. Sehari sebelum kejadian, Eka mengatakan Rizki Noviandi Ahmad terlihat asik mengobrol dengan keluarganya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton.